Kepolisian Resor Kota Palu Kepolisian Resor Kota Palu Kepolisian Resor Kota Palu menangkap pelaku pencurian motor yang terjadi di 8 TKP di Kota Palu Kepolisian Resor Kota Palu Kepolisian Resor Kota Palu Kepolisian Resor Kota Palu menangkap pelaku pencurian dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun Kembali Baik Rekan Suta bisa dijelaskan bagaimana kronologi pada saat penangkapan tersebut? Ya jadi penangkapan pelaku terjadi saat korban melaporkan kejadian pencurian Pencurian itu terjadi di Jalan Tahuan Juka Mas, Kelurahan Tahuan Juka, Kecamatan Tatanga Ada pun menerima pengaduan korban, polisi kemudian melakukan pengumpulan bahan keterangan di TKP Setelah itu tim Jatan Rastadulaku Polresta Palu mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri pelaku Bahwa saat itu pelaku Y alias Ucil sedang berada di depan Alphamidi di Jalan White Asim Mendapat informasi tersebut, petugas segera menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil menangkap Y alias Uci Ada pun dari hasil interagasi, pengakuan Y alias Uci melakukan aksinya tersebut bersama rekannya Yang inisial NF alias AI Ada pun kepada polisi, Y alias Uci memberitahu terkait tempat tinggal satu orang pelaku lainnya Ini di Jalan Domba Tim kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu pelaku lainnya Yaitu NF alias AI sekitar pukul 17.50 Wita pada 18 Oktober 2022 Namun saat dimintai keterangan untuk menunjukkan tempatnya beraksi NF alias AI mencoba melarikan diri Sehingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak dua kali namun tak dihiraukan Kemudian kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas terukur yang mengenai kaki sebelah kanan pelaku Kemudian pelaku dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat peralatan Sebelum akhirnya digelandang ke Mako Polresta Palu Guna proses hukum lebih lanjut Kembali Baik Rekan Suta Oke Tribuners, sebelum mengakhiri acara ini Kami akan menayangkan video Polresta Palu ringkus pelaku curanmor di 8 TKP Berikut videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik, terima kasih atas laporannya Rekan Suta dan selamat bertugas kembali